Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Youtuber Pemula Kembali lagi bersama saya Sarifullah Pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tips-tips Sesama kepada para Youtuber Pemula Tentunya sebagai Youtuber Pemula Kita pasti selalu memikirkan jumlah subscriber Ataupun jam tayang, video panjang, ataupun pendek Dikarenakan kedua itu ialah Persyaratan monetisasi Atau persyaratan agar kita bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube Maka dari itu saya akan memberikan tips-tips yang bisa menambah subscriber Dan jumlah jam tayang Youtube kita Yang pertama dan yang sangat penting Yang harus kita lakukan sebagai Youtuber Pemula Agar jumlah subscriber dan juga jam tayang kita Bisa memenuhi persyaratan partner Youtube Yang pertama yaitu dengan cara Membuat video atau konten yang menarik Sehingga para penonton suka dengan konten yang kita buat Ketika para penonton suka dengan konten yang kita buat Para penonton akan menontonnya sampai selesai Dan juga penonton akan memberikan interaksi Dengan cara mereka komen di komentar video kita Seperti itu Jadi kita harus membuat konten yang menarik Konten yang sebagus mungkin Agar channel Youtube kita bisa berkembang dan maju Dan nantinya bisa dimonetisasi Dan juga yang penting kita harus membuat konten-konten yang bermanfaat Sehingga dari konten ataupun video yang kita buat Bisa bermanfaat untuk orang lain Seperti tutorial Seperti edukasi Seperti yang lain-lainnya yang bermanfaat Jangan sampai channel Youtube kita Berisi konten-konten tentang perjudian online Tentang konten-konten yang membuka aurat dan sebagainya Jangan sampai Kita harus memberikan konten-konten yang bermanfaat Untuk penonton yang menonton video kita Jadi buatlah konten yang berkualitas Yang bagus sehingga disukai para penonton Dan setelah kita buat konten atau video Kita publikasikan ke pelafon lain Seperti Facebook Seperti Whatsapp Seperti Instagram Seperti TikTok Dan yang lain-lainnya Sehingga konten kita nanti banyak yang melihat Sehingga konten kita bisa berkembang Channel Youtube kita bisa berkembang Mungkin itu satu tips dari saya Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh